Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada satupun para pedagang yang berjualan di lapak yang telah disediakan di pasar tersebut. Bahkan, beberapa pedagang lebih memilih lokasi basement pasar untuk berjualan. Salah seorang pedagang, Abdul Rahman, mengaku bahwa hanya ada 20 pedagang yang berjualan di tempat ini. Mereka berharap Pemda setempat mengerti keluhan mereka dan membuat pasar ini kembali ramai. Saya tahu lah keluhan masyarakat, macam mana masyarakat yang baik membeli maupun berharga. Membeli pun kebanyakan, di atas, setakit, macam-macam lah keluhan. Ia meminta Pemda juga harus tegas dalam mengatur pedagang agar mau berjualan kembali di pasar ini. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin telah meresmikan pembangunan pasar Encik Puan Perak serta melakukan penincauan lokasi para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.